Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Dapur Cimel Video kali ini saya membuat puding telur balado Mau tau cara pembuatannya dan bahan-bahan apa saja yang saya gunakan Simak terus videonya sampai selesai ya Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Pertama ini saya membuat dulu puding telurnya Di sini saya menggunakan 1 bungkus agar-agar bubuk Kemudian saya tambahkan dengan 130 gram gula pasir 1,4 sendok teh garam Dan 900 ml susu cair UHT Kemudian sebelum dimasak sebaiknya semua bahan ini diaduk dulu sampai tercampur dengan rata Nah kemudian saya masak menggunakan api sedang saja sampai mendidih Tetap diaduk-aduk ya supaya pudingnya tidak gosong Dan kalau sudah mendidih seperti ini matikan api kompornya Tetap diaduk-aduk terus sampai uap panas dan busa-busanya berkurang Nah kemudian saya siapkan 2 cetakan telur seperti ini Lalu saya masukkan puding susunya ke dalam cetakan telur sampai penuh Kemudian tutup dan ini akan saya diamkan dulu sampai puding telurnya mengeras Setelah beberapa menit puding telurnya sudah mengeras ya Ini kemudian mau saya buka dulu cetakannya Dan akan saya pindahkan ke dalam wadah Nah jadinya seperti ini Ini akan saya sisihkan terlebih dahulu Lanjut ya untuk sambal baladonya saya buat dari buah stroberi Nah disini saya siapkan 350 gram buah stroberi Dan saya masukkan sekitar 80 gram gula pasir Ini akan saya masak sampai mengental ya Nah ini saya kira sudah cukup Dan ini akan saya matikan dulu kompornya Dan kita akan diamkan dulu sampai sedikit dingin Nah lanjut Ini selai stroberinya sudah sedikit dingin Lalu saya masukkan semuanya puding telurnya ke dalam selai stroberi Lalu aduk sampai semuanya tercampur dengan rata Nah ini saya rasa sudah cukup ya Kemudian lanjut Untuk cup pudingnya saya pakai ukuran yang 90 ml Kemudian masukkan puding telur baladonya ke dalam cup sampai penuh Nah seperti ini Dan ini akan kita lakukan sampai selesai Nah kalau sudah semua seperti ini Kemudian saya masukkan sisa-sisa dari selai stroberinya seperti ini ya Lakukan sampai selesai Dan ini dia hasilnya Gimana teman-teman sudah mirip belum dengan telur balado yang asli? Puding ini cocok banget loh dijadikan sebagai ide jualan Atau untuk isian snack box Selain cara pembuatannya yang mudah Bahan-bahan untuk membuat puding telur balado ini juga mudah didapat Dan untuk rasanya sendiri Ini tuh pudingnya enak banget Pudingnya lembut Dan untuk rasa selai stroberinya Ini tuh sudah manisnya sudah cukup Dan ada rasa asam-asamnya juga loh Jadi ini tuh seger banget Apalagi dinikmati saat dingin Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai Semoga dapat bermanfaat Dan selamat mencoba Jangan lupa Comment, like, share, and subscribe ya Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Jangan lupa Klik tombol lonceng notifikasinya Agar bunda-bunda mendapatkan update video terbaru dari Dapur Cimel Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya